Sebuah bangunan hotel di Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Ludes, Dilalap, Sijago Merah. Seluruh tamu hotel panik menyelamatkan diri. Awalnya, titik mula api tidak disadari karyawan dan pengelola hotel. Kebakaran diketahui pertama kali saat sejumlah tamu hotel berhampuran lari keluar hotel dan teriakan dari warga sekitar lokasi kejadian. Menurut keterangan saksi, diketahui hanya terlihat asap hitam di bagian tengah hotel. Namun tidak beberapa lamas berselang, tiba-tiba terlihat api besar membumbung ke udara. Warga pun langsung berteriak memberitahu pihak hotel terjadi kebakaran di hotel yang memiliki 38 kamar tersebut. Setelah tiga jam berupaya memadamkan api, api pun berhasil dikuasai dan melokalisir api tidak menjalar kebangunan lain. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dan belum diketahui kerugian akibat kebakaran ini.